Bagi kalian yang belum klik subscribe, silahkan untuk mengklik tombol subscribe, dan aktifkan juga tombol loncengnya. Supaya pada saat saya upload video terbaru, agar kalian yang paling pertama melihat video terbaru dari channel ini. Oh iya, subscribe itu gratis bro. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat teknologi keren dimanapun kalian berada. Oke guys, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial ke kalian, yaitu cara membuat boxmark di Google Chrome lewat laptop. Oke, jadi caranya seperti ini ya guys. Yang pertama kita klik pada browser Google Chrome-nya. Baik, disini saya akan sedikit jelaskan ya guys. Baik, jadi salah satu fungsi boxmark disini. Jadi kita akan dimudahkan ya guys ketika kita membuka website, dan kita tidak direpotkan lagi untuk mengetikkan ulang website yang kita tuju. Baik, dan boxmark itu sendiri nantinya akan muncul disini ya guys. Di bawah menu pencarian ini. Oke, jadi caranya seperti ini ya guys. Yang pertama kita buka terlebih dahulu tab baru ya guys. Baik, dan disini saya akan memberikan contoh. Akan mengetikkan Facebook ya guys. Baik, facebook.com. Kemudian kita tekan pada tombol enter. Baik, selanjutnya kita salin ya guys untuk link Facebook-nya. Kita copy ya guys. Selanjutnya kita kembali pada tab sebelumnya. Dan kemudian kita klik pada menu tanda tambah ya guys. Selanjutnya kita ketikkan untuk namanya Facebook. Kemudian kita pastikan ya untuk URL link-nya. Dan kemudian kita klik pada menu selesai. Baik, sudah terpasang ya guys untuk Facebook-nya. Oke, kemudian saya akan mengetikkan YouTube ya guys. YouTube.com. Kemudian kita tekan pada tombol enter. Baik, selanjutnya kita salin lagi untuk link-nya. Selanjutnya kita kembali lagi ya ke tab yang pertama. Kemudian kita klik lagi pada menu tanda tambah ya guys. Dan kita beri nama disini YouTube. Baik, kemudian kita pastikan ya untuk link-nya. Oke, kemudian kita klik pada menu selesai. Baik, sekarang kita akan coba untuk membuka Facebook ya guys. Jadi kita tidak usah repot-repot mengetikkan disini Facebook.com. Oke, kita close untuk tab yang kedua tadi ya. Dan kita klik pada Facebook. Nah, ini sudah berhasil ya guys. Sudah terbuka secara langsung. Baik, sekarang untuk yang YouTube. Kita klik. Baik, jadi sudah terbuka secara langsung ya guys untuk YouTube-nya. Jadi seperti itu ya guys. Cara membuat boxmark Google Chrome di laptop, PC, atau komputer. Baik, mungkin itu saja teman-teman tutorial dari saya. Semoga video tutorial ini bermanfaat. Dan apabila kalian suka dengan video tutorial ini, silakan untuk mengklik tombol like, subscribe, dan komen ya guys. Dan saya akhiri dengan kata, Wabilahi Taufiq wa Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.